Hai guys, kembali lagi sama aku Kujah dan welcome to Edujiwa Nah, BTW apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja, oke? Nah, di video kali ini Aku mau membahas Tentang Pembagian pecahan, oke? Karena di video sebelum-sebelum dan sebelumnya Aku udah pernah membahas tentang Pertalian pecahan Sekarang pembagian pecahan ya Kita lanjutin aja Nah, buat kalian yang belum tonton Video aku yang Pertalian pecahan, tonton dulu ya Karena antara perkalian pecahan Dan perkalian pecahan itu nyambung Jadi, kalau misalnya kalian bisa Pertalian pecahan Itu gampang banget cara pembagian pecahan Jadi, gimana caranya? Tonton sampai akhirnya guys videonya Oke guys, sekarang aku udah punya Dua soal Pembagian pecahan Nah, gimana caranya? Langsung aja ya Ini, kita anggap aja ini tuh pecahan awal Dan ini pecahan akhir Ya kan? Ya, kita anggap gitu aja ya Nah, dua per tiganya itu Kita gak usah ubah Jadi, kita harus ubah dulu Nah, si pembagiannya ini tuh Kita ubah menjadi kali Menjadi kali Lalu, satu per enamnya itu Kita tukar menjadi Enam per satu Lalu sama dengan Nah Kalau gitu kan kalian udah tahu Caranya perkalian pecahan Atas kali atas Bawah kali bawah Dua kali enam berapa? Dua belas Per tiga kali satu Tiga Tiga Selesai Dua belas Per tiga Wow, gampang banget kan guys? Lanjut ya Kelatihan berikutnya Sorry ya, agak miring Tiga per empat Bagi satu per lima Sama dengan Sama dengan Tiga per Empat Baginya kita ubah menjadi kali Kali Satu per limanya Kita Kita Apa ya Kita Gonta-ganti Kita balik ya Kita balik Jadi Lima Per satu Sama dengan Nah Tiga kali lima itu berapa guys? Lima Belas Per Empat Kali satu Yaitu Empat Selesai Lima Belas Per empat Nah Kalau misalnya ada yang kurang ngerti Kalian bisa mengulang video Ya guys Jadi Kita itu Kalau misalnya pecahan depannya itu Tidak usah diubah Hanya kali Hanya bagi Dan pecahan akhir Yang perlu diubah itu Oke Nah Untuk latihan Aku kasih soal deh ya Aku kasih soalnya Dua Per Tiga Dibagi Satu Per Sembilan Sama dengan Kalau diubahkan Jadinya itu Dua Per Tiga Kali Sembilan Per Satu Sama dengan berapa? Coba guys Kalian bisa taruh jawabannya di komen ya guys Di kolom komen Dan kalian juga bisa taruh Kritik Atau saran Atau kalian ingin Rekomendasiin Aku mau ngebahas video apa Pokoknya kalian pun saja di komen Dan jangan lupa untuk like Subscribe Comment And share Bye See you to next video